Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan cerita sedikit cerita kasih rekomendasi sepeda road bike apa kira-kira yang mungkin cocok buat sebagian orang cocok harga dan spek dan kualitasnya buat dipakai buat tahun 2022 ini, nah kali ini saya sudah bersama dengan ini ini adalah Polygon Stratos S7 Disc mari kita lihat detail-detailnya Halo Lur kalau ketemu lagi dengan saya Donny Adhika apa kabarnya Sobat Mendang Mending kali ini kita akan membahas Stratos S7 Disc yang baru ini dengan harga 24 juta full bike dari website-nya Polygon ini Stratos S7 Disc 2022 dia sedangnya sudah pakai entity chromoly cuman sayangnya seatpost-nya ini masih pakai alloy nah ini line-up chat barunya itu menarik dia ada tulisannya Stratos dan kali ini dia kombinasi warnanya itu merah dicampur dengan raw carbon ini tampilan dari sampingnya ini saya kebetulan dan pakainya ini size-nya XS dan Stratos S7 Disc ini dengan harga 24 juta dia sudah dapat 105 disc full hidrolis jadi kalau di harga sekelas biasanya masih ada beberapa merek yang menyediakan 105 tapi disc-nya mix nah tapi kalau yang ini si disc-nya sudah full hidrolis nah ini setup dari bawaan pabriknya masih insegat kayak gini lor ini sudah pakai 105 full hidrolis jadi bukan yang setengah-setengah kayak yang di seri sebelumnya jadi ini sudah full hidrolis sampai bawah jadinya pengeramannya itu akan terasa lebih enak karena kalau full hidrolis itu jadi olinya dari atas sampai bawah bukan yang mix yang dibawahnya kalau yang seri sebelumnya itu pakai PRP dan ini yang istimewa adalah dia sudah bisa masuk pakai kabel dalam tinggal misalkan kita beliin handlebar yang integrated itu kabelnya bisa delete nah ini sayangnya ini masih pakai stem bawaannya NTT terus handlebar dan stem juga masih alloy ini kalau misalkan teman-teman mau enak di upgrade ini diganti yang karbon itu rasanya enak terus nanti pastikan bisa masuk ke dalam biar nanti rapi clean look jadi teman-teman sekarang bisa dapetin sepeda yang bagus enak dipakai disc brake clean look tapi gak semahal yang dulu-dulu kalau dulu-dulu kayaknya tuh harga-harga yang clean look itu masih di atas 50 juta gitu kali ya ini dengan 24 juta udah bisa bikin sepeda yang clean look tinggal kita tambah modal handlebar aja bagian bagian down tube ini klaimnya poligon 16% lebih stiff karena katanya desain layup karbonnya berbeda info dari orang dalam poligon sih seperti itu terus ini wheelset depannya itu dia pakai entity bawaan cuman menurut saya juga istimewa karena dia sudah pakai hubsetnya novatec dan ini pakai novatec yang seri 4 in 1 itu kalau di line up seri novatec itu termasuk yang seri tinggi dan yang menurut saya istimewa lagi adalah dengan hubset bawaannya ini sebenarnya hubset bawaannya ini sudah center lock jadi kita tinggal copot adapternya kalau misalkan teman-teman mau upgrade pakai rotor ultegra atau dura ice yang keren itu tinggal dicopot adapternya terus nanti tinggal dipasang deh rotornya jadi teman-teman nggak usah perlu ganti wheelset cuman akan lebih istimewa kalau teman-teman ganti wheelset sekalian pakai yang karbon sih nah cuman kalau misalkan teman-teman masih mau memutuskan pakai wheelset bawaan aslinya wheelset bawaan aslinya ini sudah cukup panah lumayan ganti rotor aja yang simano biar lebih enak nah kali ini sektor ban bannya juga di upgrade dari seri-seri sebelumnya kali ini pakai swalbi one kalau sebelum-sebelumnya mungkin sepeda top end masa dapetnya swalbi lugano nah kali ini dapet swalbi one ini sudah top lainnya dari swalbi jadi ini sudah enak dan bawaannya ukurannya 28mm pengalaman saya pribadi sih kalau pakai disk pakai 28mm itu lebih nyaman karena dia lebih meredam getaran terus beberapa orang juga bilang apa sih bedanya S7 sama yang lama kan bentuknya sama aja nah kalau klaim di websitenya dia itu bilang bahwa ini 16% lebih stiff nah hal ini sudah saya konfirmasi ke desainer produknya poligon beliau cerita bahwa yang dirubah itu adalah line up karbonnya dari bawah dari bagian bawah framenya jadi dengan konstruksi karbon yang berbeda itu menyebabkan frame ini akan terasa lebih stiff dibanding frame S7 atau S8 yang sebelumnya nah di bawahnya sini nah kalau saya pribadi sih dari dulu saya suka dengan warna raw karbon jadi kayak serat-serat karbonnya itu emang kelihatan kalau di bagian hitamnya cuman mungkin buat beberapa orang ini kayak chatnya kok kayak kurang rata atau kayak apa ya ini sudah ada stikernya UCI UCI Approved jadi kalau teman-teman mau balapan yang resmi bisa jadi enggak yang cuman balapan-balapan kampung cuman mau ikut balapan-balapan yang serius itu pakai frame ini sudah bisa sebawaan cranknya itu dia 53-4 dengan panjang crank arm 165 buat beberapa orang cari crank arm 165 itu susah karena emang jarang di pasaran terus ini RD-105 sprocket bawaannya pakai 1130 jadi sebenarnya kalau kombinasi 1130 dibelakang dan 50-34 depan itu buat all run kita rute kemana-mana itu udah enak ini yang sangat disayangkan tuh seatpostnya masih alway aja sih coba kalau seatpostnya pakai karbon ini pasti akan tambah bikin redamannya enak jadi tambah bikin sepedanya lebih nyaman overall kalau teman-teman lagi cari sepeda disc brake yang best budget best value menurut saya ini tuh patut dipertimbangkan polygon Stratos S7 disc 2022 jadi kalau teman-teman berencana ingin upgrade dengan segera pun kalau saya pribadi yang akan saya upgrade pertama adalah wheel setnya terus diganti juga dengan sekalian rotornya ganti yang Ultegra apa ganti yang Dura Ace yang baru atau XTR MTB yang lama itu yang hitam bagus terus nanti upgrade ganti seatpost yang karbon ditambah lagi ganti handlebar yang sudah full integrated itu nanti akan jadi kombinasinya akan jadi cakep ini akan jadi sepeda budget dengan ya teman-teman mungkin menyiapkan budget sekitar 30-35 udah dapat yang clean look bagus bersih nanti pakai wheel set karbon udah oke lah patut dicoba patut dipertimbangkan buat teman-teman yang lagi mencari-cari mau ganti sepeda apa yang kira-kira sudah disbrake cuman tidak begitu menguras kantong dalam-dalam poligon S7 disini patut dipertimbangkan silahkan cari di dealer-dealer poligon terdekat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati